Ketersediaan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasik Malaya hingga saat ini diklaim aman untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19. Di Jawa Barat telah dibentuk posko oksigen, sehingga jika terjadi kekurangan bisa langsung melakukan koordinasi untuk dilakukan penambahan. Tingginya angka penyebaran COVID-19 ditandai dengan semakin menipisnya stok oksigen di berbagai rumah sakit. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi di rumah sakit terujukan pasien COVID-19 di Kabupaten Tasik Malaya. Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasik Malaya mengklaim ketersediaan oksigen medis hingga saat ini masih terpantau aman. Direktur Utama RSUD SMC Kabupaten Tasik Malaya, Iman Firman Syah mengatakan kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19 di RSUD SMC tertangani dengan baik karena saat ini di Jawa Barat telah dibentuk posko oksigen. Sehingga jika terjadi kekurangan oksigen di rumah sakit, bisa langsung melakukan koordinasi untuk dilakukan penambahan. Sekarang kebutuhan oksigen Alhamdulillah tertangani karena di Jawa Barat dibentuk posko oksigen sehingga kita boleh setelah koordinasi dengan melalui ASDA 2. Jadi apabila ada kesulitan, kita langsung telepon ke opos dari ASDA 2 sehingga distribusi melalui BILIO, ASDA 2 provinsi sehingga daerah mana yang ada kelebihan dialihkan ke RSUD SMC. Saling apa namanya? Mana yang tertukupi, saling geser-geser. Tersedianya oksigen menjadi salah satu bagian penting untuk perawatan medis dan dapat memberikan rasa aman khususnya kepada pasien COVID-19 yang harus menjalani rawat inap dengan penyerta sesak napas.